Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Han 7 Sebuah channel yang selalu memberikan informasi-informasi penting mengenai game Monster Hunter Yang mana pada segmen ini merupakan breakdown weapon showcase yang mana tiap hari akan rilis 2 weapon di game MHRise ini dari webnya Monster Hunter Disini ada beberapa move yang memang diambil dari seri-seri sebelumnya dan sepertinya di blend dan di upgrade juga dan harusnya memang begitu sih karena ini game baru jadi kita juga butuh move baru atau tambahan dari move di seri sebelumnya apa saja isinya mari kita saksikan di video ini giliran hammer dan SNS yang akan kita bahas yang pertama adalah hammer kita bahas dulu armor dan weaponnya disini kita bisa lihat di hammer ini menggunakan armor dan weapon dari Royal Ludrude Royal Ludrude ini adalah returning monster dari seri-seri sebelumnya yang kedua kita langsung saja lihat move barunya hammer di gameplay yang singkat ini baik Unchained Art dari New World confirm ya bakal hadir di MHRise kemudian hammer di rise sekarang juga dapat move power charge kita lihat dicumpulkan awal ini dan spinning move yang dilanjutkan dengan goal of swing dan pas hit juga kita lihat ada percikan-percikan warna putih atau bening itu ya sudah jelas sebab ini adalah elemen water sesuai dengan monsternya di video ini ada dua special move yang diperlihatkan dan satu saja dengan menggunakan mekanik baru yaitu wirebug combo atau disebut dengan shield bean attack yang pertama adalah shield bean spinning blood chain ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman special move combo wirebug aerial spin attack yang sungguh keren kalau dulu di MHGU ada hunter art yang namanya moonbreaker mirip dengan ini move-nya tapi untuk grid sword sedangkan disini bisa dilakukan dengan menggunakan hammer sebenarnya di MHW juga kita bisa melakukan aerial spin attack ini tapi harus di area yang ada pijakan untuk loncat atau setelah sliding kalau di MHRise ini hammer bisa melakukan move tersebut di mana saja meskipun di area yang datar sekalipun dengan cara melempar wirebug terlebih dahulu move yang kedua adalah impact critter move-nya uppercut dilanjutkan dengan aerial slam sakit ini kalau kena pas kepala monster berikutnya kita lanjut ke SNS pertama kita bahas dulu armor dan weapon-nya disini kita bisa lihat SNS menggunakan armor dan weapon dari Kamura satu-satunya weapon yang tidak mendapatkan gear dari monster dari beberapa weapon di showcase sebelum-sebelumnya ini walau di trailer dan video-video lain yang dulu juga sudah ada si SNS menggunakan armor dari Tetranadon dan Agnosom yang kedua kita langsung saja lihat move baru dari SNS oke sekarang monster dari New World lagi dihadirkan disini yaitu Kuloyaku sepertinya weapon ini adalah status paralyzed kalau dilihat-lihat mungkin ada yang setuju dengan saya bisa komen di bawah ya wow kita lihat move perfect rush dari seri MHW Iceborne ikut dibawa ke MHRice ini dan di video ini juga ada dua move spesial yang diperlihatkan dan tentu saja dengan menggunakan mekanik baru yaitu Wirebug Combo atau disebut dengan Silk Beam Attack pertama adalah Falling Shadow kalau kita lihat baik-baik disini move-nya yaitu dengan Wirebug nempel ke monster kemudian dilanjutkan dengan loncat ke udara dan melakukan area yang slash move baru yang kedua adalah Windmill nah kalau ini move-nya benar-benar fresh teman-teman belum pernah sama sekali kita lihat di seri-seri sebelumnya Windmill move ini melempar sword kita yang dikaitkan ke Wirebug dan diputar-putar untuk melakukan serangan kalian jangan salah karena yang dikaitkan ke Wirebug ini bukan shield tapi adalah swordnya ya itu tadi dua move baru yang diperlihatkan di weapon ini semoga kita segera bisa main dan mencobanya sendiri sampai jumpa di breakdown weapon berikutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.